Pagi ini saya mengunjungi taman bermain anak-anak yang ada di dekat rumah Seru sekali melihat mereka bermain Dan ini sesuai sama topik kita hari ini Yaitu permainan tradisional Korea dan juga Indonesia Setelah melihat tadi banyak anak kecil bermain Rasanya aku juga jadi nostalgia nih ke masa-masa saat masa kecil dulu Dan dulu tuh aku punya permainan yang jadi permainan favorit aku Namanya Bekel Nih kayak gini Jadi kita pake bola Terus ada biji-bijianya juga Dan temen-temen tau gak sih kalau ternyata di Korea Selatan ada permainan tradisional yang serupa dengan Bekel Namanya Gongi Aku juga udah bawa nih Gongi hari ini Tadaaa Boleh jatuh Nah perbedaan dari Gongi dan juga bola Bekel tadi Kalau misalkan kita main bola Bekel Nah kita ada bolanya Nah kalau gongi Nah kalau gongi permainannya cukup menggunakan gonggi doll Nih yang seperti ini Nah kalau gonggi doll yang zaman sekarang biasanya bahannya dari plastik seperti ini Dan jumlah bijinya itu ada 5 Kalau permainan Bekel jumlah bijinya itu ada 6 biasanya Nah dan bahannya menggunakan besi seperti ini atau ada satu lagi yang bahannya itu warnanya perak Nanti akan aku kasih gambarnya disini Pertama aku akan main gonggi doll Jadi kita lemparkan Seperti itu Lalu kita ambil satu Seperti ini Lempar Terus ambil Ini tahap pertama Jadi kita ngambil satu-satu Sahabatnya gak boleh Kena ya teman-teman Cuman kita lanjut aja Gak apa-apa Lanjut Ini yang tahap kedua Set Kita lempar Kita ambil satu Kita lempar Terus kita ambil dua Seperti itu Nah seperti itu Ini tahap yang ketiga Set Ambil satu seperti biasa Terus ambil tiga Sehabisnya ya Kita ulang Set Ambil satu Nah gak boleh jatuh ya teman-teman Kalau jatuh itu namanya tadi miss Terus satu lagi tinggal diambil Dan ini tahap yang keempat Tahap yang keempat Kita lemparkan satu Terus kita giniin Kita lempar Lalu ambil semuanya Dan ini tahap yang terakhir Tahap yang paling sulit Dimana kita meletakkan semuanya Di telapak tangan seperti ini Kemudian Kita lempar Dan kita harus menangkap di Punggung tangan seperti ini Kemudian Poin baru bisa didapat Ketika teman-teman lempar Lalu mengambil seperti tadi Nah ini kita dapat Tiga poin Gitu Kemudian kita mengulang dari Pertama lagi Nah saat ini Kita berpindah lokasi sedikit Karena Aku akan menyontohkan Bagaimana cara Memainkan bola bekel Nah kalau main bola bekel ini Kalian usahakan Kalau bagian bawah ini tuh Keramik Ataupun lantai Jadi saat Bola dilempatkan Bolanya akan memantul Seperti itu ya Kita akan mulai Dari tahap pertama Pertama lemparkan bola Lalu kalian Jatuhkan Tadi Biji-biji bekelnya Seperti ini Nah karena ini tahap pertama Ambil satu persatu Mirip dengan permainan gonggi bukan Nah kalau seperti tadi itu Itu namanya kalian juga miss Jadi tidak boleh Tidak boleh Kalian tuh Menjatuhkan Salah satu biji Nah ambil Tebus satu persatu Di tahap terakhir Lalu buang Masuk nih Yang kedua Ambil dua biji Masing-masing Buang Lalu ini tahap yang ketiga Ini tahap yang keempat Nah kalau kalian menjatuhkan Itu namanya kalian miss Tapi karena Ini saya contohkan saja Jadi kita lanjut Untuk tadi di tahap yang keempat Ada sedikit perbedaan Kalau di tahap yang keempat ini Karena menggunakan bola Untuk di bekel Jadi kalian lempar bola Lalu ambil Empat biji Sisa dua biji Kalian lemparkan bola lagi Lalu ambil Di kedua biji tadi Nah sekarang ini tahap yang kelima Tahap yang kelima Saya harus mengambil Lima buah biji Lalu menyiasakan satu Lalu yang satu nanti Diambil sendiri Sepertinya agak sedikit susah ya Nah itu juga Namanya miss Saya ulang lagi Nah itu tidak boleh Kita ulang saja Kita anggap bisa Kalau enam Di tahap terakhir Di bola bekel Langsung ambil enam Lalu buang Kemudian karena bola bekel ini Bijinya ini memiliki dua sisi Ada sisi yang seperti ini Dan ada juga sisi yang seperti ini Nah tingkatannya menjadi lebih panjang Daripada yang gonggi tadi Nah di tahap yang ini Kita harus membalikkan semua biji bekelnya ini Menjadi bentuk yang ini Kemudian kita akan mengambil bijinya Satu persatu sesuai dengan tahap-tahap yang tadi Contohnya seperti ini Kita lemparkan bola Kita balik Nah kita gak boleh tuh Seperti tadi Harus balik seperti ini Lempar bola balik Dari tahapan yang tadi Kalau sudah yang bentuk seperti ini Kita ulangi seperti Tahapan level yang pertama Nah kalau sudah selesai mengambil satu Mengambil dua Mengambil tiga Empat, lima, dan enam Kita akan memasuki Tahap yang seperti ini Yang ini Yang ininya lebih lurus Nah ini semua Biji harus dibalikan seperti ini Semuanya dibalikan Kemudian diambil satu Diambil dua Diambil tiga Empat, lima, dan seterusnya Nah Kurang lebih permainan bekel Tadi seperti itu ya teman-teman Jadi ada perbedaan juga Di tingkatan levelnya Gitu Nah itu tadi Permainan tradisional dari Indonesia Yaitu bola bekel Dan juga permainan tradisional Dari Korea Selatan Yaitu Gonggi dong Nah kalian Udah pernah main yang mana aja nih Kalau bola bekel Pasti udah sering dong Nah kalau kalian suka permainannya juga Kalian bisa Cobain permainan dari Korea Selatan Yang ini nih Gonggi Dan Terima kasih sudah menonton See you bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax